Tutorial membuat alat batu berjalan alat tukang Nah Guis, di saat saya berkunjung di rumahnya Pak Tukang Saya terkejut Guis, karena melihat kakinya Pak Tukang gondangi alias bengkak Gara-gara kakinya Pak Tukang itu bengkak, dia jadi kesulitan ngonten Guis Saat lantas saya sebagai bocil yang berbudi dubur Tentu saja saya akan membantu Pak Tukang Liatan Guis, Pak Tukang sangat senang sekali karena saya bantu Langkah pertama yang saya lakukan adalah mencari dahan sebagai bahan Nah, biasanya Pak Tukang potong dahannya pakai apa ya? Nah, ini nih Pak Tukang itu biasanya potong dahannya itu pakai ini Yaitu manfaatin orang lain, Guis Dan gobloknya yang dimanfaatin itu lho mau-mau aja, Guis Dan gobloknya lagi, saya itu lho Guis yang sering dimanfaatin Langkah selanjutnya, langsung kita pasah kayunya dulu Guis Nah, biasanya Pak Tukang itu masanya pakai alat apa ya? Nah, setahu saya biasanya pakai alat ini nih Nah, agar alatnya berfungsi secara maksimal Nah, akhirnya saya kasih alat tersebut sebuah skin epic, nah Agar, nah, alat tersebut, nah, bisa berfungsi secara maksimal Nah, nah, langkah selanjutnya Kita potong menjadi beberapa bagian, Guis Nah, biasanya Pak Tukang potongnya pakai apa ya? Nah, pakai ini nih Oh iya, Guis, warrior information Dulu badan saya itu kurus banget kayak jenglot Namun belakang ini, saya menjalankan program menaikkan berat badan, Guis Dengan meminum white herbal secara rutin White herbal ini adalah susu herbal, Guis Nah, setelah saya melakukan program menaikkan berat badan selama 14 hari dengan white herbal Lihatkan, Guis, badan saya sekarang Nyok, nyok, nyok Godot dan kekal Program 14 hari, sukses menaikkan BB Guis, jenglot kerancang kuningnya Nah, lanjutmu Kang Nah, langkah selanjutnya Kita gabungkan semua komponen menjadi satu Nah, biasanya Pak Tukang maksudnya pakai apa ya? Untuk menggabungkan semua komponen ini Nah, kita pakai alat ini nih Dan setelah melalui beberapa proses yang sulit dijelaskan Akhirnya, tercitalah sebuah Mak Trout Skatebrood Dengan adanya Skatebrood ini Tentu saja bisa memudahkan Pak Tukang yang sulit berjalan Oh iya, Guis Skatebroodnya belum dikasih rem Sampai jumpa